Kekaisaran Raja Wali Emas seri 1 dari 10 pendekar 4 alis jilid 4 Bab 3 Menegakkan keadilan Lorong itu gelap dan lembab, seakan-akan tidak pernah tersentuh sinar matahari Di ujung lorong itu ada sebuah pintu yang sangat besar, gelang-gelangnya tampak mengkilap Mereka mendorong pintu itu dan melihat Seng Kaisar Raja Wali Emas Kaisar Raja Wali Emas bukan orang yang bertubuh tinggi dan berwibawa Ia tampak telah layu dimakan waktu, seperti seekor ayam jantan yang mulai menua di terpa angin dingin yang membawa penyakit Ia duduk di sebuah kursi bersandaran, selimut yang ditumpuk di kursi itu menutupi dirinya Sehingga ia tampak seperti sebatang pohon cemara besar yang begitu tinggi di lereng pegunungan yang berawan Tapi Luksyao Feng tidak kecewa dengan penampilannya, karena di matanya masih berkilauan aura agung yang tak dapat diuraikan dengan kata-kata Anjing pemburu bertelinga panjang dan berkaki panjang itu telah pulang dan beristirahat dekat kakinya Puteri dan Feng perlahan-lahan berjalan ke sisinya dan berlutut di sampingnya, seolah-olah ia sedang menceritakan tentang perjalanannya Sepasang macu kaisar Raja Wali Emas yang bersinar agung selama itu tidak pernah melepaskan Luksyao Feng Ia tiba-tiba berkata, kemarilah, anak muda, suaranya rendah tapi penuh dengan kekuatan Seakan-akan apa saja yang keluar dari mulutnya harus dipatuhi Tapi Luksyao Feng tidak menghampirinya Luksyao Feng bukan orang yang biasa menerima perintah, maka ia hanya duduk sejauh mungkin di sebuah kursi di seberang laki-laki tua itu Ruangan itu gelap, tapi macu kaisar Raja Wali Emas seperti menyala terang ketika ia berkata Apakah hengkau Luksyao Feng dengan santai? Luksyao Feng menjawab Ya, Luksyao Feng, bukan Sangguan dan Feng Ia menduga nama keluarga Seng Puteri juga Sangguan Di zaman dulu semua orang di Istana Kekaisaran bermarga Sangguan Setiap orang di Istana Kekaisaran membanggakan nama keluarga mereka itu Kaisar Raja Wali Emas tiba-tiba tertawa Luksyao Feng benar-benar Luksyao Feng Sepertinya kita menemukan orang yang tepat ia melanjutkan Kau mencari huamen Luksyao Feng mengangguk Ia baik-baik saja, kau bisa segera melihatnya asal kau berjanji untuk melakukan sesuatu buatku Apa itu kaisar Raja Wali Emas tidak menjawab Ia malah memandang sebuah cincin berbentuk aneh di tangannya dan wajahnya yang layu tiba-tiba bersinar ganjil Beberapa saat kemudian ia akhirnya mulai berbicara lagi dengan perlahan-lahan Dinasti kami adalah dinasti yang sangat tua dan kuno Jauh lebih tua daripada dinasti kalian sekarang ini Suaranya semakin penuh dengan kekuatan Jelas ia sangat membanggakan namanya dan keluarganya Luksyao Feng tidak ingin merusak perasaan bangga orang tua itu Maka ia tidak mengucapkan apa-apa Kaisar Raja Wali Emas melanjutkan Walaupun negara kami telah hancur Darah yang mengalir di tubuh kami tetaplah darah bangsawan Selama kami masih hidup Dinasti kami akan tetap ada Bukan hanya suaranya penuh dengan perasaan bangga Tapi juga penuh dengan keyakinan Luksyao Feng tiba-tiba merasa bahwa orang tua ini benar-benar memiliki kepribadian yang sangat mengagumkan Paling tidak ia bukanlah orang yang mudah menyerah Luksyao Feng selalu mengagumi orang seperti ini Ia mengagumi keberanian dan kepercayaan diri mereka Kaisar Raja Wali Emas selalu melanjutkan Walaupun negara kami terletak di daerah terpencil Tapi kami kaya Bukan hanya hasil panen kami selalu baik Juga ada emas dan batu-batu berharga terkubur di pegunungan kami Akhirnya Luksyao Feng tak tahan untuk tidak bertanya Lalu mengapa kalian pindah ke daerah tengah ini Wajah Kaisar Raja Wali Emas kehilangan sebagian sinarnya Dan terlihat perasaan sakit dan benci di matanya ketika ia berkata Tepatnya karena kami kaya Tetangga-tetangga kami mengidamkan tanah kami dan mereka bersekutu dengan penjarah-penjarah Kazak dan menyerang negara kami Catatan, Kazak adalah bangsa Kazakstan sekarang Itu kejadian lebih dari 50 tahun yang lalu Aku masih kecil, ayahku berkonsentrasi pada masalah hukum dan undang-undang selama masa pemerintahannya Maka ia tak mampu melawan orang-orang barbar itu Tapi ia masih terus berjuang sampai mati Hidup dan mati bersama negaranya Luksyao Feng menyimpulkan Beliau lah yang memerintahkan cuan ke sini Kaisar Raja Wali Emas mengangguk Untuk menyimpan kekuatan agar kami tetap punya kekuatan untuk kembali suatu saat nanti Bukan hanya ia mengijankan kami pergi Ia juga membagi kas negara menjadi empat bagian Masing-masing diberikan kepada penasehat-penasehatnya yang paling terpercaya Dan memerintahkan mereka untuk ikut ke daerah tengah ini bersamaku Wajahnya penuh dengan perasaan berterima kasih ketika ia meneruskan Salah seorang dari mereka adalah Pamanku Sang Buan Seng Ia yang membawaku ke sini Dengan menggunakan harta yang diberikan kepadanya Ia membelit tanah dan rumah ini Sehingga keluarga ku bisa tinggal di sini tanpa merasa khawatir Aku tak akan pernah melupakan apa yang telah ia lakukan untuk kami Luk Xiaofeng bertanya Bagaimana dengan yang tiga orang lagi perasaan terima kasih di wajahnya berubah menjadi murka Aku tak pernah melihat lagi seorang pun dari mereka sejak aku meninggalkan ayahku Tapi aku tak akan Tak akan pernah melupakan nama mereka Luk Xiaofeng mulai tertarik pada persoalan ini Maka ia segera bertanya Siapa saja mereka dengan tangan terkepa penuh kebencian Kaisar Raja Wali Emas berkata Sang Guan Mu, Hu Duhi, dan Yan Li Ben Luksia Oh Feng berkata dengan suara yang berat Aku tak pernah mendengar satupun dari mereka sebelumnya Tapi kau tentu pernah melihat mereka Oh Setelah tiba di China, mereka mengganti namanya Belum sampai setahun yang lalu Akhirnya aku berhasil mengetahui siapa saja mereka Ia tiba-tiba memberi isyarat pada putrinya Puteri dan Feng bangkit dari tempat duduknya dan mengeluarkan tiga gulung lukisan dari peti tua di belakang ayahnya Dengan marah Kaisar Raja Wali Emas berkata Ini adalah potret mereka Aku berani mengatakan kalau kau mengenal paling sedikit dua orang dari mereka Ada dua potret di setiap gulungan Satu muda dan satu tua Kedua potret itu menggambarkan orang yang sama Puteri dan Feng membuka gulungan pertama Potret di atas ini menggambarkan rupanya waktu ia meninggalkan negara kami Potret di bawah adalah rupanya sekarang Orang ini memiliki wajah bundar penuh senyuman Ia tampak sangat hangat dan bersahabat Tapi memiliki hidung bengkok yang sangat besar Luq Xiaofeng mengerutkan keningnya Orang ini seperti Yan Caesan dari keluarga Yan di daerah dalam tembok besar Sambil mengkertakan giginya Kaisar Raja Wali Emas menjawab Benar Yan Caesan sekarang adalah Yan Li Ben bertahun-tahun yang lalu Aku bersyukur kepada Tuhan karena ia belum mati Orang kedua memiliki tulang pipi yang sangat tinggi Dan matanya yang berbentuk segitiga penuh dengan perasaan angkuh Jelas dia orang yang memiliki kekuasaan yang besar Waktu Luq Xiaofeng melihatnya, ekspresi wajahnya pun berubah Kaisar Raja Wali Emas berkata, ini Huduhi, namanya sekarang adalah Gudu Yeihi Ia adalah ketua pavilion baju hijau Luq Xiaofeng Tampak terpana lama sebelum akhirnya menjawab Aku juga tahu orang ini, tapi aku tak tahu kalau dia adalah ketua pavilion pertama dari pavilion baju hijau Ia menarik nafas dalam-dalam dan meneruskan Aku hanya tahu bahwa dia adalah ketua sekte eme Kaisar Raja Wali Emas berkata Ia sangat pandai menyembunyikan asal-usulnya Mungkin tak seorang pun di dunia ini yang bisa menduga bahwa ketua terhormat sekte eme adalah seorang penghianak yang tak tahu malu Orang ketiga adalah seorang laki-laki tua yang kurus, kecil, kesepian, bersih dan teguh Luq Xiaofeng hampir menjerit, Huoxiu benar, Huoxiu Nama sangguanmu sekarang adalah Huoxiu Ia melanjutkan, semua orang mengatakan bahwa Huoxiu adalah orang teraneh dan terkaya di dunia 50 tahun yang lalu, ia merintis jalannya ke dunia perselatan dengan tangan hampa Lalu tiba-tiba, seperti sebuah keajaiban, ia menjadi orang terkaya di dunia Sampai sekarang, selain kamu, mungkin tak ada orang lain di dunia perselatan yang tahu bagaimana ia mendapatkan semua kekayaannya Itu wajah Luq Xiaofeng tiba-tiba berubah pucat Ia mundur beberapa langkah ke belakang dan terduduk Kaisar Raja Wali Emas memandangnya Ku rasakah sudah bisa membayangkan kenapa aku mengundangmu kemari Luq Xiaofeng menatapnya beberapa lama sebelum menghembuskan nafas panjang Tapi aku masih tidak tahu apa yang cuan inginkan Kaisar Raja Wali Emas mengepalkan tinjunya dan memukulkannya ke lengan kursinya Aku tak ingin apa-apa, aku hanya ingin keadilan-keadilan Semacam balas dendam Kaisar Raja Wali Emas balas memandangnya dan terdiam Cuan ingin aku membalaskan dendam untuk cuan Kaisar Raja Wali Emas Terdiam beberapa lama sebelum akhirnya ia menghembuskan nafas dan menjawab dengan agak sedih Mereka semua sekarang sudah tua, aku pun sudah tua Apa gunanya membunuh mereka sekarang? Ia segera menggelengkan kepalanya dan menyangka apa yang barusan ia katakan Tapi aku tak bisa melepaskan mereka begitu saja Luq Xiaofeng tidak berkata apa-apa, ia tak punya hak untuk bicara Kaisar Raja Wali Emas meneruskan Pertama, aku ingin mereka mengembalikan semua uang yang mereka ambil dari Kekaisaran Raja Wali Emas Agar negeri kami bisa bangkit suatu saat nanti Itu keinginan yang sangat adil dan beralasan Ia meneruskan Kedua, aku ingin mereka mengakui dosa-dosa mereka kepada ayahku di depan altar Sehingga ayahku bisa beristirahat dengan damai Luq Xiaofeng berpikir sebentar dan menarik nafas Kedua permintaan itu benar-benar adil Kerutan di wajah Kaisar Raja Wali Emas lenyap Aku tahu kau pemuda yang adil dan tak akan menolak permintaan seperti ini Sesudah berpikir beberapa lama Luq Xiaofeng berkata dengan senyum yang agak dipaksakan Tapi sangat sukar untuk melaksanakan kedua hal itu Jika kau tak bisa, lalu siapa yang bisa Luq Xiaofeng menarik nafas? Mungkin tidak ada Ia segera menambahkan Sekarang ini tiga orang itu termasuk orang-orang yang paling terkenal dan dikagumi di dunia Jika mereka benar-benar melakukan apa yang Cuan inginkan Maka itu sama saja dengan mengakui kejahatan mereka Kemasyuran, kekuasaan, dan kekayaan mereka semuanya akan lenyap ekspresi Wajah Kaisar Raja Wali Emas pun semakin serius Aku sudah membayangkan kalau mereka tak akan mengakui perbuatan mereka Luq Xiaofeng berkata Bukan saja mereka kaya raya dan sangat berkuasa Mereka juga mempunyai kung fu yang sangat luar biasa Kaisar Raja Wali Emas mengangguk 5 atau 6 orang jago kung fu yang benar-benar tangguh di dunia perselatan sekarang ini Huoxiu dan Dugu Yeihi termasuk dalam kelompok ini Wanita selalu ingin tahu Maka Puteri dan Feng tak tahan untuk tidak bertanya Siapa yang tiga atau empat orang lagi ketua Siaulim Pei Hwasiu Putus Asa, dan tetua Butong Pei Pendetamu, keduanya memiliki kung fuar dan dalam yang sangat hebat Tapi jika kau mempertimbangkan ilmu pedang yang cepat dan mengagumkan Maka kau harus memasukkan majikan benteng awan putih Yeegu Chong Dari Pulau Dewi terbang di Laut Selatan Dan Ksi mencuik suwe Puteri dan Feng menatapnya dan bertanya Bagaimana dengan dirimu sendiri Luq Xiaofeng tersenyum Hanya tersenyum dan tidak menjawab Ia memang tak perlu menjawab Kaisar Raja Wali Emas tiba-tiba menarik nafas Dengan sangat sedih ia berkata Aku tahu bahwa ini persoalan yang sukar Itulah sebabnya aku tidak memaksamu untuk membantu kami Mengapa tidak mempertimbangkannya sedikit Tiba-tiba amarahnya bangkit Ia mengetpalkan tinjunya lagi dengan murka Tapi tak peduli bagaimana caranya melawan mereka Selama masih ada orang kami yang tersisa Kami akan terus berjuang Luq Xiaofeng menarik nafas Aku tahu, sesudah lama terdiam Kaisar Raja Wali Emas tiba-tiba tersenyum paksa Tak peduli apapun yang terjadi Cuan Lu tetap tamu kita yang terhormat Dimana arak Puteri dan Feng menundukkan kepalanya dan menjawab Akanku beritahu pelayan untuk mengambilkan arak Kaisar Raja Wali Emas memberi perintah Ambilkan arak Persia kita yang terbaik Dan undang juga Cuan Hua ke sini Ya, ayah Kaisar Raja Wali Emas memandang Luq Xiaofeng Tiba-tiba ekspresi wajahnya berubah angkuh lagi Ketika ia berkata dengan perlahan Tak peduli apa yang terjadi Kau sudah menjadi sahabat kami Keturunan Kekaisaran Raja Wali Emas Tak akan memaksa seorang sahabat untuk melakukan sesuatu Cangkir itu kuno dan indah Araknya berwarna agak ungu Luq Xiaofeng memperhatikan Puteri dan Feng Menuangkan arak ke cangkir kuno dan indah itu Hua Menlu duduk di sisinya Mereka tidak mengucapkan apa-apa ketika bertemu Mereka hanya berjabat tangan dengan erat Itu cukup untuk menjelaskan semuanya Puteri dan Feng telah selesai menuangkan arak Ia hanya menuangkan tiga cangkir Kaisar Raja Wali Emas tersenyum Sudah bertahun-tahun aku tidak minum Tapi aku akan membuat perkecualian malam ini Untuk tamu-tamu kita Tapi Puteri dan Feng menggelengkan kepalanya Aku yang akan minum untukmu, ayah Ingat kakimu Kaisar Raja Wali Emas menatapnya marah Sebelum akhirnya tersenyum Baiklah, aku tak akan minum Melihat orang lain minum juga menyenangkan Arak bagus selalu membawa semangat dan energi yang besar Puteri dan Feng menjelaskan pada Luksiao Feng sambil tersenyum Jika ayah minum alkohol, kedua kakinya akan segera membengkak sedemikian rupa Sehingga mustahil baginya untuk berjalan Tolong maafkan dia karena tak dapat minum bersama kalian Luksiao Feng mengambil cangkirnya sambil tersenyum Puteri dan Feng membalikkan badannya sehingga punggungnya menghadap ayahnya dan tiba-tiba menatap Luksiao Feng dengan cara yang sangat aneh Begitu anehnya sehingga Luksiao Feng tak faham apa artinya Puteri dan Feng mengambil cangkirnya sambil tersenyum dan berkata Ayah telah bertahun-tahun menyimpan arak ini Semoga sesuai dengan selera para tamu Ia mengangkat cangkirnya dan meminum arak itu Lalu menarik nafas perlahan dan berkata Arak yang benar-benar enak Sangat jarang terjadi seorang tuan rumah berulang-ulang memuji araknya sendiri Puteri dan Feng jelas bukan orang yang suka menyombongkan dirinya sendiri Luksiao Feng benar-benar heran Tapi kemudian ia menyadari bahwa ia bukan sedang minum arak Ia minum air yang telah diberi gincu Ia tiba-tiba faham apa yang dilakukan Puteri dan Feng Dan khawatir kalau Hua Menlu tak mengerti karena ia tidak bisa melihat tatapan aneh Seng Puteri Tapi Hua Menlu tersenyum, tersenyum sambil minum arak di cangkirnya Sesudah itu ia menarik nafas perlahan dan berkata Arak yang benar-benar enak Luksiao Feng minum tiga cangkir lagi dengan cepat Sebelum ia tiba-tiba berkata sambil tersenyum Arak yang begini enak tak mungkin diminum tanpa imbalan Metukaisar Raja Wali Emas bersinar lagi Apakah engkau, Luksiao Feng menarik nafas yang panjang dan dalam Keadilan yang cuan cari itu Aku akan berusaha sebisanya untuk memberikannya kepada Tuan Kaisar Raja Wali Emas bangkit dengan cepat Berjalan menghampirinya dan memegang pundaknya Air metul, tanda terima kasih bercucuran dari metul, tuannya yang merung Ia mencoba bicara, tapi seperti tercekik oleh perasaan haru Terima kasih, terima kasih banyak, terima kasih Ia terus mengulang-ulang kalimat itu sampai semua orang tak tahu lagi Sudah berapa kali ia mengatakannya Puteri dan Feng berdiri di sisinya Diam dan memutar tubuhnya dan cepat-cepat Menghapus air matanya yang menggenang Setelah beberapa lama barulah Kaisar Raja Wali Emas tenang sedikit Dan ia berkata, walaupun Dugu Feng mempunyai nama keluarga yang sama dengan Dugu Yeihi Mereka saling membenci dan bermusuhan Separuh wajah Liu Yeuhan diiris oleh Yan Caesan dan Xiaohiu Yehu Kebetulan merupakan sahabatnya yang rela mati untuknya Selama kau bersedia membantu kami Mereka bertiga akan mematuhimu biarpun harus pergi ke neraka Tapi Lu Xiaofeng menggelengkan kepalanya Kurasa sebaiknya mereka tetap di sini Kaisar Raja Wali Emas mengerutkan keningnya Mengapa Lu Xiaofeng menarik nafas? Aku tahu bahwa mereka adalah jago-jago kelas satu di dunia persilatan Tapi meminta mereka melawan Dugu Yeihi dan Huoxiu itu sama saja dengan meminta mereka bunuh diri Kau, kau tidak butuh bantuan tentu saja butuh Sambil tersenyum ia menepuk pundak Hua Menlu dengan perlahan Kami telah lama bekerja sama Kaisar Raja Wali Emas menatap Hua Menlu Ia tampaknya tidak terlalu yakin dengan usul itu Ia benar-benar sukar percaya bahwa orang buta ini bisa lebih hebat daripada orang-orang seperti Li Uyeuhan dan Xiaohiu Yehu Tak seorang pun yang akan percaya Tapi Lu Xiaofeng telah melanjutkan Selain dia, aku butuh dua orang lagi Siapa yang pertama adalah Z.H.U. Ting Ia tersenyum Walaupun Z.H.U. Ting bukan seorang petarung Tapi ia sangat berguna Kaisar Raja Wali Emas menunggu penjelasannya Karena Tuan bisa menemukan mereka Sangat mungkin mereka telah menemukan Tuan juga Tuan ingin menuntut keadilan dari mereka Sangat mungkin mereka akan bergerak mendahului kita dan membunuh Tuan Kaisar Raja Wali Emas menengus Aku tidak takut itu Lu Xiaofeng menarik nefas Suan tidak Tapi aku yang takut Itulah sebabnya aku ingin membawa Z.H.U. Ting kemari Ia bisa mengubah tempat ini menjadi benteng yang tak bisa ditembus Ia faham alat-alat rahasia dan semacamnya Lu Xiaofeng tersenyum Jika ia mau, ia mungkin mampu membuat kursi yang bisa menggigit Kaisar Raja Wali Emas tersenyum juga Tampaknya kau benar-benar memiliki beberapa sahabat yang sangat menarik Tapi sekarang aku hanya bisa berharap agar bisa membujuk satu orang lagi untuk membantuku dalam persoalan ini Metu Kaisar Raja Wali Emas bersinar-sinar Seberapa mampunya ia membantumu jika ia mau membantu Maka persoalan ini benar Benar punya kesempatan untuk diselesaikan Siapa di aksi mencuit suai lorong itu sekarang menjadi lebih gelap dan misterius Karena hari telah sore Puteri dan Feng menundukkan kepalanya dan rambutnya yang hitam jatuh ke pundaknya seperti arus air yang halus Perlahan-lahan ia berkata Aku tak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu untuk kejadian tadi Lu Xiaofeng bertanya Apakah engkau membicarakan tentang arak tadi wajah Puteri dan Feng memerah sebentar dan ia semakin menundukkan kepalanya Aku yakin kau sekarang telah melihat bahwa ayah seorang laki-laki Yang angkuh dan ia benar-benar tak bisa lagi mengalami kejutan atau kesedihan Maka aku tak ingin ia mengetahui yang sebenarnya Aku mengerti Puteri dan Feng menarik nafas Selain ruangan-ruangan yang digunakan ayahku, kamar tidurnya dan ruang tamu Semua ruangan lainnya kosong melompong Bahkan arak simpanan yang berharga telah habis dijual satu demi satu Kepalanya semakin menunduk dan ia praktis hanya memandangi kakinya sendiri Kami benar-benar tidak punya penghasilan Berusaha merawat rumah itu adalah soal yang sukar Di samping itu banyak yang harus kami lakukan Untuk mencarimu aku bahkan telah menggadaikan mutiara peninggalan ibuku untukku Luksya ofeng menarik nafas Aku tidak tahu banyak tentang keadaan kalian Tapi cangkir arak itu telah memberitahu banyak Puteri dan Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya kembali dan memandangnya Apakah kau akhirnya setuju karena kau telah mengetahui bagaimana sebenarnya keadaan kami Karena hal itu dan kenyataan bahwa ia telah menganggapku sebagai seorang sahabat dan tidak menggunakan apa-apa untuk mengancam atau memerasku Puteri dan Feng menatapnya Matanya yang indah kembali penuh dengan air matel Terima kasih Ia cepat-cepat menundukkan kepalanya lagi dan berkata dengan suara yang lembut Selama ini aku keliru Kukira engkau orang yang tak akan tergerak oleh perasaan dan simpati Selama itu Huomen Lu hanya tersenyum Ia mendengarkan banyak dan bicara sangat sedikit Baru sekarang ia akhirnya bicara lagi Sudah kubilang, orang ini keras dan bau di luarnya Tapi di dalam hatinya lebih lunak daripada tahu Puteri dan Feng tertawa kecil dan menjawab Kau juga keliru, oh dia memang sangat kukuh dan keras Tapi tidak bau sama sekali Wajahnya memerah sebelum ia menyelesaikan apa yang ia katakan Maka ia segera mengubah pokok pembicaraan Kamar tamu kami benar-benar sangat sederhana dan biasa Semoga kalian tidak terlalu keberatan Luksyao Feng membersihkan tenggorokannya Mungkin kami seharusnya tidak tinggal untuk makan malam Puteri dan Feng tertawa dipaksa Jangan lupakan empat emas batangan yang kau tinggalkan untuk kami Mece Luksyao Feng bersinar Apakah kau tahu bahwa Lohuo termasuk orang yang kalian cari-cari Kami baru tahu setelah kau menyatakan bahwa di ala Huoxiu Ekspresi wajah Luksyao Feng tiba-tiba menjadi sangat serius Tapi bagaimana kau tahu bahwa Dugu Yeihi adalah ketua pavilion baju hijau? Ini adalah rahasia terbesar dan paling misterius di dunia persilatan Puteri dan Feng bimbang sebelum akhirnya menjawab Karena Liu Yeuhan dulu merupakan sahabatnya yang paling dipercaya Ia juga yang menjadi penyebab kenapa si jantan tampan Liu Yeuhan di masa lalu Tampak seperti sekarang Mece Luksyao Feng bersinar-sinar lagi Seakan-akan ia akhirnya menyadari sebuah teka teki yang beberapa saat yang lalu menghantuinya kamar tamu itu besar Tapi selain sebuah tempat tidur, meja dan beberapa kursi yang tampak tua Hampir tidak ada apa-apa lagi di kamar itu Huomen Lu duduk di sana Walaupun ia tidak bisa melihat Seolah-olah ia bisa merasakan di mana kursi itu berada Liu Xiaofeng memandangnya Tiba-tiba ia bertanya Kau pernah terduduk di tempat yang kosong? Huomen Lu tersenyum Kau ingin aku terduduk di tempat kosong? Liu Xiaofeng tersenyum juga Aku hanya berharap lain kali kau duduk Kau akan terduduk di pangkuan seorang gadis Kau tahu lebih banyak tentang hal itu daripada aku Liu Xiaofeng berkata dengan getir Jika kau tahu sebanyak aku Mungkin kau tak akan terperdaya oleh tipuan mereka Tipuan siapa sudah lupa dengan sangguan Feiyan Huomen Lu tersenyum Aku tidak terperdaya oleh tipuan orang Aku datang ke sini atas kemauanku sendiri Liu Xiaofeng sangat terkejut Kau memang mau kursi ini? Kenapa mungkin karena akhir-akhir ini kehidupanku terlalu tenang Sejak aku tinggal sendirian Aku ingin melakukan beberapa hal yang berbahaya Liu Xiaofeng mendengus Mungkin kau cuma terperdaya oleh seorang penipu berwajah cantik Huomen Lu tersenyum Mungkin ia memang seorang penipu berwajah cantik Tapi ia jujur kepadaku Mungkin karena ia tahu bahwa Keru terbaik untuk menipu orang sepertimu adalah dengan menceritakan hal yang sebenarnya Mungkin tujuannya adalah membawamu ke sini Sekarang kau ada di sini Tujuannya telah tercapai Huomen Lu tersenyum Kau tampaknya berusaha membuatku marah Kau tidak marah sambil tersenyum Huomen Lu menjawab Mengapa aku harus marah? Mereka datang dan membawaku kemari dengan kereta mereka Memperlakukanku sebagai tamu terhormat Cuaca di sini juga bagus dan di halaman bunga-bunga sedang mekar Di samping itu sekarang kau ada di sini Bahkan jika aku benar-benar terperdaya olehnya Tak ada yang perlu aku keluhkan Liu Xiaofeng tak tahan untuk tidak tertawa Tampaknya mustahil bisa membuatmu marah Huomen Lu tiba-tiba bertanya Kau benar-benar ingin mengajak si mencuit SWMMHMM Bisakah kau membujuknya untuk ikut campur dalam urusan orang lain dengan senyum getir di wajahnya? Lu Xiaofeng menjawab Aku tahu bahwa di dunia ini tampaknya tidak ada yang bisa menggerakkan dia Tapi aku tetap harus berusaha Lalu apa aku belum berfikir sejauh itu? Sekarang aku hanya berfikir bagaimana caranya keluar dan melihat-lihat Melihat-lihat apa Lu Xiaofeng tertawa Mungkin aku ingin melihat sangguan Feiyan Huomen Lu masih tersenyum Tapi ada sedikit kecemasan di senyumannya ketika ia menjawab Kau tidak akan menemukannya Oh aku tidak pernah mendengar suaranya lagi sejak aku tiba di sini Tampaknya ia telah meninggalkan tempat ini Lu Xiaofeng menatapnya Perasaan khawatir tiba-tiba muncul di wajahnya Tapi Huomen Lu tertawa lagi Tampaknya ia seorang gadis yang tak bisa diam atau beristirahat Selalu sibuk melakukan sesuatu Lu Xiaofeng tiba-tiba tertawa juga Sebenarnya, bukankah semua perempuan seperti itu? Kamar itu sekarang sudah agak gelap Huomen Lu duduk di sana sendirian Tampak bahagia dan damai seperti biasanya Ia selalu bahagia dan puas Karena dimanapun ia berada Ia selalu merasakan rasa senang dan cinta yang tidak dirasakan orang lain Sekarang ia sedang menikmati matahari terbenam Musim Semi yang indah Tiba-tiba ia mendengar suara ketukan pintu Baru saja ia mendengar suara ketukan itu Orangnya telah masuk Sebenarnya Ada dua orang Dugu Fang dan Xiaohiu Yeu Tapi hanya terdengar suara langkah kaki satu orang saja Suara langkah kaki Dugu Fang lebih ringan dan lebih susah didengar daripada angin musim Semi yang halus Huomen Lu tersenyum Silakan duduk Ada lebih dari dua kursi kosong di sini Ia tidak bertanya siapa mereka Juga kenapa mereka datang Tidak peduli siapa yang masuk ke kamarnya Ia akan selalu sehangat dan seramah ini Selalu memberikan semua yang ia miliki untuk dinikmati orang lain Wajah Dugu Fang menjadi gelap ketika ia menjawab dengan dingin Bagaimana kau tahu kami berjumlah dua orang? Apakah kau benar-benar buta? Ia selalu menganggap tak seorang pun mampu mendengar langkah kakinya Ia selalu yakin pada ilmu meringankan tubuhnya Itulah sebabnya ia sekarang merasa tidak senang Tapi Huomen Lu masih tetap bahagia dan damai Ia tersenyum dan menjawab Kadang-kadang aku sendiri juga bingung apakah aku benar-benar buta Aku selalu berpikiran bahwa hanya orang-orang yang memiliki metu Tapi menolak untuk melihat itulah yang benar-benar buta Ksiawakiu Yeu tersenyum Kau lupa satu-satu jenis orang lagi yang juga buta Jenis yang mana orang mati Huomen Lu tersenyum Bagaimana kau tahu orang mati itu buta? Mungkin orang mati melihat banyak kejadian seperti kita juga Kita belum ada yang pernah mati Bagaimana kita bisa tahu apa yang diketahui Atau dilihat oleh orang mati dengan dingin Dugu Fang menjawab Mungkin kau akan segera tahu dengan santai Ksiawakiu Yeu menambahkan Kami benar-benar tidak kenal kau Dan kami juga tidak punya dendam terhadapmu Tapi kami tetap akan membunuhmu Bukan hanya Huomen Lu tidak terkejut Tampaknya sedikit pun ia tidak kelihatan gusar Ia masih tersenyum Sebenarnya aku telah menunggu kalian berdua Dugu Fang bertanya Kau tahu bahwa kami akan datang untuk membunuh muluk Siawakiu Feng tidak bodoh Tapi ia telah banyak menyakiti hati orang lain tanpa ia sadari Ini karena bila ia bicara Ia kadang-kadang seperti sebuah meriam Dugu Fang mendengus Huomen Lu menambahkan Tak seorang pun suka bila dikatakan Bahwa ia tidak sebanding dengan orang lain yang buta Terutama bagi dua jagoan seperti kalian Hal itu benar-benar tak bisa ditolerir Maka tentu saja kalian akan mendatangi si orang buta untuk membunuhnya Ekspresinya masih tetap ramai dan ia meneruskan Para pendekar dan orang-orang dunia perselatan memang paling tak tahan Padahal ini Dugu Fang menukas Bagaimana denganmu aku bukan seorang pendekar Aku hanya orang buta Walaupun Dugu Fang masih mendengus Ekspresi heran telah muncul di wajahnya Bagaimana orang buta ini bisa tahu begitu banyak? Siawakiu Yew memotong Kau tahu kami akan datang Dan kau tetap menunggu di sini Kemana lagi orang buta bisa lari Dugu Fang tiba-tiba berteriak Ke neraka ketika ia berteriak Ia telah membuat gerakan Sebuah tombak bermata satu melesat ke tenggorokan huamenlu Seperti seekor ular berbisa Sementara pedang penghancur rusus telah ditusukan juga Gerakannya lambat Begitu lambatnya sehingga tidak menimbulkan angin atau suara Orang buta jelas tak bisa melihat pedang Ia hanya bisa mendengar suara yang diciptakan oleh pedang Tapi gerakan ini tidak menimbulkan suara sedikitpun Maka gerakan ini benar Benar merupakan sebuah gerakan yang dapat menghancurkan usus orang buta Apalagi ada tombak bermata satu di depan pedang Jika tombak itu melesat Pedangnya tentu berhasil menusuk Tapi perhitungan Siawakiu Yew sama sekali salah Selain mendengar Orang buta ini tampaknya punya indera lain yang luar biasa dan misterius Ia tampaknya telah mengetahui Entah bagaimana caranya bahwa bahaya sebenarnya bukan berasal dari tombak itu Tapi dari pedang Tapi ia tak bisa melihat atau mendengar pedang itu Sebelum pedang itu tiba, ia tiba-tiba berjumpalitan Ketika tombak itu melesat dari pundaknya, tangannya telah menyentuh pedang tersebut Tak Tak pedang berusia 100 tahun itu tiba-tiba patah menjadi tiga bagian Perut musuh belum hancur, tapi pedang itu sudah Bagian yang terpanjang masih berada di tangan Ia menyentilkan tangannya dan rumbai-rumbai di tombak itu pun saling melibat dengan putongan pedang Dugu Fang tercengang Bahkan di bawah sinar matahari terbenam, wajah Siawakiu Yew masih tampak pucat seperti mayat Sambil tersenyum Hwomen Lu berkata Aku sebenarnya tidak ingin mengganggu Tuan Siawakiu Yew Tapi gerakan Tuan Siawakiu Yew itu benar-benar kejam terhadap seorang laki-laki buta Aku hanya berharap bahwa sesudah Tuan Siawakiu Yew mendapatkan pengganti untuk pedang ini Ia mau menyediakan ruang di hatinya untuk dirinya sendiri Sehingga paling tidak ia punya kesempatan untuk hidup Kebun itu tadinya benar-benar penuh dengan bunga Tapi sekarang banyak yang telah dipetik Baru sekarang Lu Siawakiu Yew bisa membayangkan dari mana asal semua bunga yang dibawa oleh Puteri dan Feng Saat inilah ia melihat gadis kecil itu lagi Sang Guan Xwer sedang berdiri di tengah semak-semak bunga Di bawah cahaya matahari terbenam Sinar selam matahari terbenam menyinari lambutnya yang lembut dan halus Ia tampak begitu polos dan jujur Seolah-olah ia tidak pernah mengucapkan separuh perkataan dusta sekalipun Lu Siawakiu Yew tersenyum Ia tak tahan untuk tidak berjalan menghampiri dan berkata Hai, kakak sepupu Apa kabarmu tidak baik? Kenapa tidak karena aku punya kekhawatiran? Banyak kekhawatiran Lu Siawakiu Yew tiba-tiba melihat adanya perasaan cemas yang tak dapat diuraikan dengan kata-kata di matanya yang bening dan berkilauan Senyumannya yang manis pun tampak sedikit dipaksakan Ia pun bertanya, kekhawatiran macam apa? Ia menjawab, aku mengkhawatirkan kakakku, kakakmu Sang Guan Feian Sang Guan Xwer mengangguk Lu Siawakiu Yew bertanya, kenapa kau mencemaskan dia? Ia tiba-tiba menghilang Kapan ia menghilang hari tibanya Huomen Lu, yang juga merupakan hari keberangkatan kami mencarimu Lu Siawakiu Yew memandangnya Jika kau begitu mencemaskan dia Mengapa kau tidak mencarinya? Karena ia mengatakan bahwa ia akan tinggal di sini dan menunggu kami pulang Kau percaya semua yang ia katakan? Tentu saja Lu Siawakiu Yew tak tahan untuk tidak tertawa kecil Jika ia tidak pergi, bagaimana ia tiba-tiba bisa menghilang Aku pun tak bisa membayangkannya Itulah sebabnya aku mencari-cari dia Di kebun bunga ini MMHMM Mungkinkah ia bersembunyi di kebun? Sembunyi selama berhari-hari Aku bukan mencari dia Aku mencari mayatnya Lu Siawakiu Yew mengerutkan keningnya Mayatnya ku rasa dia telah dibunuh dan dikubur di sini Di kebun ini Ini adalah rumah kalian sendiri Bagaimana mungkin ada orang yang ingin membunuhnya Walaupun ini rumah kami Tapi ada orang lain di sini Orang lain seperti sahabatmu Huamenlu contohnya Kau kira Huamenlu mau membunuh Kenapa tidak? Semua orang bisa-bisa jadi tersangka Bahkan Kaisar Tua itu juga Kaisar Tua jadi tersangka juga Kenapa itulah sebabnya aku mencarinya? Karena aku tidak tahu Lu Siawakiu Yew menarik nafas pendek Kau terlalu banyak khawatir Seorang gadis berusia 12 tahun seharusnya tidak banyak khawatir Sangguan Xwer menatapnya Memandangnya lama sebelum akhirnya bertanya dengan lambat Siapa bilang aku baru 12 tahun kakak sepupumu Kau percaya apa yang ia katakan Tapi tidak percaya pada ucapanku Huamenlu bertanya Tidak pergi mencarinya Lu Siawakiu Yew menjawab Adiknya saja tidak dapat menemukannya Harapan apa yang aku miliki Wajah Huamenlu yang damai Memperlihatkan sedikit perasaan cemas lagi Jelas ia memiliki perasaan yang tidak biasa terhadap gadis yang tiba-tiba menghilang ini Ia tidak bisa menyembunyikan hal itu walau ia berusaha Bila perasaan ini memasuki hati seorang manusia Ia seperti sebutir intan di tengah gundukan pasir Setiap orang bisa melihatnya dalam sekali pandang Tentu saja Lu Siawakiu Yew melihatnya juga Maka ia segera bertanya Kau sudah bertemu adiknya Huamenlu menjawab Belum Lu Siawakiu Yew menarik nefas Tampaknya nasibmu tidak begitu buruk Paling tidak masih lebih baik dariku Adiknya seorang bajingan cilik Lu Siawakiu Yew tersenyum jengkel Bukan hanya bajingan kecil Dia itu setan kecil Bukan hanya ia bisa menipu orang mati Menjadi hidup lagi bila ia berdusta Dia juga lingelung Anak kecil juga bisa lingelung Penyakit lingelung yang malah lebih parah dari nenek-nenek Ia mengira kakaknya telah dibunuh Ia mencuri Gemu atau Kaisar Raja Wali Emas sebagai pembunuhnya Ia ingin membuat Huamenlu sedikit bahagia Maka ia pun tertawa Tapi Huamenlu sedikit pun tidak tampak senang Maka Lu Siaw Feng menambahkan Bukankah penyakit lingelungnya itu lucu sama sekali tidak Sangguan Feiyan juga seorang gadis muda Yang bisa ia lakukan hanyalah sedikit berdusta Coba temukan seorang remaja berusia 18 atau 19 tahun yang tidak pernah berdusta Mengapa ada orang yang ingin membunuhnya Huamenlu terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menjawab Sekarang aku hanya mengharapkan satu hal Mengharapkan apa Huamenlu tersenyum dan menjawab Aku hanya berharap mereka tidak menyediakan arak palsu malam ini Lu Siaw Feng tidak bertanya apa-apa lagi tentang hal ini Karena Huamenlu biasanya tidak begitu peduli dengan arak Lu Siaw Feng memandangnya Tiba-tiba ia merasa senyuman Huamenlu sedikit misterius Semua orang, tak peduli siapa Akan menjadi sedikit aneh dan misterius pada saat seperti ini Lu Siaw Feng berkedip-kedip beberapa kali dan membuat suaranya semisterius Mungkin, aku juga mengharapkan sesuatu Apa itu? Aku hanya berharap daging yang mereka sediakan untuk kita malam ini Bukan daging manusia dan arak yang mereka berikan tidak berisi obat dius